Untuk mendalami kecelakaan kereta tabrak truk di perlintasan Madu Koro Semarang, polisi memeriksa masinis hari ini. Sebelumnya, polisi telah memeriksa sopir truk, kernet, dan penjaga palang pintu perlintasan kereta api. Setelah sopir truk dan kernet, giliran petugas palang pintu yang mendatangi saat lantas Polrestabes Semarang pada Kamis siang kemarin. Selama hampir 6 jam, petugas palang pintu diperiksa sebagai saksi dan ditanyai seputar kronologi kejadian serta upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Setahun mas selama itu, emang ada kendala truk nyangkut atau seperti apa sih mas? Betul, karena truk nyangkut. Kalau seumama dia tidak nyangkut, tidak akan terjadi seperti itu. Kalau dalam tahun ini sudah berapa kali mas truk nyangkut misalnya? Katanya juga pernah ada bis yang nyangkut di situ. Iya, truk nyangkut, bis nyangkut, bis mogok itu pernah. Namun bisa selamat. Karena apa? Untuk cedah ataupun jarak KA belum ada. Karena kan saat ini cedah KA yang mau berangkat kan dekat, jadi ya belum. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan Jurnalis Kompas TV, Jina Wiranan, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Jinawi ini beberapa orang sudah diperiksa sampai kemarin. Kalau hari ini adakah yang diperiksa lagi? Lalu untuk pemeriksaan saksi-saksi sejauh ini bagaimana hasilnya? Iya, pas kalis memang dijadwalkan pada hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap masinis dari kereta api Bratas 112 di Satlantas Polresta Besmarang. Dijadwalkan pada jam 9 pagi. Namun masinis Budi Winarno datang bersama kuasa hukumnya pada jam 9 lebih 30 menit tadi. Kemudian didampingi dengan kuasa hukumnya saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyelidik Laka Lantas Polresta Besmarang. Kemudian pemeriksaan ini memang dilakukan untuk mensinkronkan keterangan dari saksi-saksi sebelumnya, kejadian di lapangan dan juga kejadian yang diungkapkan langsung oleh masinis. Kemudian dari masinis sendiri mengatakan kecelakaan yang terjadi antara kereta api Bratas Semarang tertemper dengan truk trailer di Jalan Madukoro pada saat selasa malam kemarin tanggal 18 Juli 2023. Dalam pemeriksaannya masinis mengaku melihat ada truk berhenti begitu di tengah perlintasan pada jarak 300 meter sebelum terjadinya kecelakaan. Namun dia juga melihat adanya orang yang melambaikan tangan dan juga ada tanda bahaya sehingga masinis melakukan pengereman darurat untuk mengurangi kecepatan pada 70 km per jam, kemudian melihat adanya potensi yang tidak terhindarkan, potensi kecelakaan yang tidak terhindarkan sehingga masinis berinisiatif untuk menutup pintu lokomotif untuk menghindari api yang ditimbulkan dari ledakan antara loko kereta api dengan truk tersebut. Kemudian dari kecelakaan tersebut masinis berhasil selamat dan juga asistennya dan seluruh penumpang, 626 penumpang berhasil selamat. Dan sampai saat ini pada jam 11 siang dari jam 9.30 hingga jam 11 siang ini masih dilakukan pemeriksaan di Satlantas Polresta Bessemarang dan ini juga belum selesai. Dan kita juga masih menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut saat ini begitu pas kalis. Sementara untuk KNKT sendiri atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi juga melakukan pengecekan kejadian di perlintasan Madukoro melihat apakah potensi yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi baik dari segi infrastruktur jalan dan juga dari truk dan kemungkinan-kemungkinan lain. Kemudian ada keterangan juga dari masinis bahwa dia juga mendengarkan ledakan dua kali begitu yang pertama ketika saat adanya hantaman dan juga yang kedua adalah saat meledaknya truk yang menimbulkan api. Begitu pas kalis. Jinawi dari semua saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini apakah polisi menemukan dugaan pelanggaran dalam kecelakaan ini? Dugaan-dugaan mengenai pelanggaran tentu saja ada kemudian yang lebih ditekankan adalah adanya pelanggaran dari supir truk di mana memang perlintasan tersebut memang tidak diharuskan untuk dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar terutama yang memiliki ukuran di bawah 30 cm ukuran jarak antara mesin dan jalan di bawah 30 cm karena melihat dari infrastruktur jalan tersebut ini merupakan jalur dua arah dan juga ada seperti undakan begitu ya karena memang jalur banjir kanal barat ini merupakan jalur yang ramai dan juga tidak proper untuk dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar, bus dan juga truk yang memiliki bodi yang lebih rendah. Begitu pas kalis. Baik, terima kasih Jinawi Raya melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.